Pendekar cacat jelit 29. Ia mengejar sampai di sini, tujuannya adalah hendak membunuh aku, kau cepatlah lari tiba-tiba bong Tian Gak tertawa, teriaknya, Cong Kau Chu, kalau kau sudah datang, mengapa tidak segera menampakkan diri baru selesai dia berkata, dari halaman gedung berkumandang suara irama musik yang lembut, kemudian nampak sebuah tandu besar yang megah dan mentereng. Digotong oleh 16 orang perempuan kekar pelan-pelan muncul. Di belakang tandu besar itu mengikut pula sekelompok orang. Rombongan itu berjumlah lebih kurang 20 orang, tapi yang membuat bong Tian Gak merasa terkejut adalah turut hadirnya seorang perempuan cantik, seorang sastrawan baju hijau serta seorang kakek baju hitam berlengan tunggal. Han Xiao Ching dapat melihat pula kehadiran ketiga orang itu, ia segera berseru dengan suara gemetar, Si Hun Moli, Ji Kau Chu serta Sim Tiong Kiu, ah, habis sudah nyawa kita kali ini bong Tian Gak juga merasa pegang, seram dan ketakutan sehabis melihat rombongan itu. Dalam gerakannya kali ini put Gwa Chin Kau telah mengerahkan segenap kekuatan inti terhebat yang mereka miliki. Bagaimanapun juga dengan kekuatannya seorang diri tak mungkin bisa melawan kawanan sebanyak itu. Kabur ingatan itu mendadak lewat dalam benak bong Tian Gak. Ia tak tahu, ingatan semacam itu apakah merupakan pilihan yang bodoh atau cerdik. Namun ia tahu, dia tak boleh mengalami nasib tragis seperti apa yang dialaminya tiga tahun berselang. Oleh sebab itulah bong Tian Gak segera melarikan diri. Ia meninggalkan Han Xiao Ching begitu saja, melarikan diri sendirian. Dengan cepat bagaikan sambaran kilat, bong Tian Gak melejit ke lengah udara kemudian kabur menuju ke arah barat daya. Umpatan marah, sindiran sinis dan bentakan nyaring dengan cepat bergema memenuhi angkasa. Walaupun bong Tian Gak dapat mendengar semua itu, namun ia sama sekali tidak berpaling. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, pemuda itu melarikan diri terbirik-birit. Jeritan perempuan yang sangat mengerikan hati bergema dari kejauhan, seperti teriakan taikun pada tiga tahun berselang. Hancur luluh perasaan bong Tian Gak waktu itu, ia merasa betapa hinanya perbuatan yang dilakukan olehnya sekarang. Ia merasa dirinya adalah seorang pengecut yang tak berani bertanggung jawab. Mengapa aku harus kabur? Mengapa aku mesti melarikan diri? Aku bukan seorang lelaki sejati, aku adalah seorang lelaki pengecut yang takut mampus. Bong Tian Gak, wahai bong Tian Gak, dengan perbuatan yang memalukan ini, mungkinkah kau masih bisa tampil di kanggung seperti kelinci yang melarikan diri dari terkaman harimau? Bong Tian Gak melarikan diri menembus hutan, menyeberangi jurang. Sepanjang jalan ia merasa sedih, menyesal dan mengutuk diri sendiri. Lalu ia berhenti secara tiba-tiba, duduk bersimpuh di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Matahari tenggelam di balik bukit, sinar keemas-emasan masih menyinari padang rumput yang luas. Saat itulah muncul seorang kakek baju hijau berjenggot hitam dari ujung padang rumput sana. Pelan-pelan ia berjalan menghampiri bong Tian Gak dan berhenti di hadapannya. Bong Tian Gak mengangkat kepala, ia tersentak kaget dan melompat bangun dari atas tanah. Sekulung senyuman menghiasi bibir kakek berbaju hijau itu, dia mengangguk pelan, lalu berkata, kau memang seorang lelaki pintar yang pemberani, benar-benar hebat kau, lelaki jempolan, bong Tian Gak tertunduk malu, mukanya merah seperti babi panggang. Aku tahu, aku memang seorang pengecut, seorang lelaki konyol, ia berbisik lirih, teologi yang pun tak usah menggodaku orang yang berani melakukan perbuatan yang tak berani dilakukan orang lain dan tak terpikir orang lain. Dia barulah seorang lelaki-laki pintar yang pemberani, terus terang saja, siapa di kolong langit ini yang berani mengambil keputusan dan tindakan semacam kau? Apa salah kalau ku katakan kau adalah lelaki pemberani yang pintar kau? Kau maksudkan, tindakanku melarikan diri tadi adalah perbuatan seorang lelaki pemberani yang pintar? Tanya bong Tian Gak gugup. Kakek itu manggut-manggut. Coba kau tidak kabur, sudah pasti kau akan menjadi lelaki konyol dan mati gelap yang akibatnya, hektometer, mati konyol. Asal gunung tetap menghijau, masa takut kehabisan kayu bakar? Yang penting memang kabur dulu, perasaan sedih, hina dan menyesal yang semula menggeluti pikiran bong Tian Gak kini terhapus dari perasaannya, tapi ia belum bisa melenyapkan semua perasaan sesalnya. Kembali dia berkata, Aku telah kabur meninggalkan seorang gadis lemah begitu saja, kero dan tindakan yang ku lakukan ini bukan kero dan perbuatan seorang lelaki sejati. Kakek tua tertawa hambar, barang siapa berani mengkhianati pot GWA Chin Kau, cepat atau lambat ia pasti akan mati, tiba-tiba mencorong sinar aneh dari balik mati bong Tian Gak, ditatapnya kakek baju hijau itu lekat-lekat, kemudian tanyanya, Tio Lo Chiampo ada urusan apa kau datang kemari mengajak kau mengantarku menemui Gijian Chau, parah sekali lukatus yang hao unyawanya sudah berada di ujung tanduk, Tio Pang Chu, tiba-tiba bong Tian Gak berkata, ada suatu hal ingin ku tanyakan kepadamu, soal apa? Cepat katakan, aku dengar dewasa ini terdapat tiga orang Nung Hiong yang disedani orang ternyata menjadi utusan pelindung bunga Chong, kau cuput GWA Chin Kau, paras muka kakek baju hijau itu segera berubah hebat, dengan gugup ia bertanya, kau tahu siapakah ketiga orang itu tentu saja tahu, apakah satu di antaranya adalah Gijian Chau ya, termasuk juga Tio Tian Seng, sambung pemuda itu. Paras muka kakek baju hijau itu segera berubah tak sedap dipandang, cepat ia berseru, tahukah kau Tio Tian Seng hanya berjanji tak akan mencampuri urusan dunia persilatan selama sepuluh tahun bong Tian Gak menggeleng. Bagaimanakah duduk persoalan yang sebenarnya, aku memang tidak terlalu jelas. Aku hanya tahu ada tiga tokoh tangguh yang telah menjari utusan pelindung bunga Chong Kau Cuput GWA Chin Kau. Kakek baju hijau tertawa dingin. Tiga hari berselang, janji sepuluh tahun sudah habis batas waktunya, sekarang aku sudah tidak terikat lagi dengan dirinya, bagaimana dengan Gijian Chau? Gijian Chau pun ada ikatan janji sepuluh tahun dengannya, jawab Tio Tian Seng hambar, tapi aku yakin selamanya Chong Kau Cuput tak berakal melepas dirinya begitu saja, apakah dia akan mencelakai jiwa Gijian Chau bukan tabib sakti Gijian Chau saja, dia pun akan mencelakai jiwaku. Mendengar penjelasan itu, bong Tian Gak tertawa tergelak, siapa dewasa ini yang masih berkemampuan membunuh dirimu? Tio Tian Seng menghela napas sedih, kemudian baru ia berkata, Hek Mu Ong, dia adalah satu-satunya lawan tandingku, siapakah Hek Mu Ong itu? tanya bong Tian Gak terkejut. Tio Tian Seng mengjeleng, aku sendiri pun tak tahu siapa Hek Mu Ong, aku hanya tahu orang ini bisa membunuh korbannya tanpa menampakkan wujud aslinya, gerak-geriknya selalu rahasia dan sesungguhnya dia otak di belakang layar yang menyetir Put Gwa Cinkau selama ini, sesungguhnya Hek Mu Ong inilah yang menjadi pimpinan besar Put Gwa Cinkau, dialah dalam kekacauan dunia persilatan, Tio Pang Cu, bila kau tak menampik, seluruh anggota Hiat Kiam Bun bersedia bekerjasama dengan perkumpulan kalian menentang kekuasaan dan kelaliman Put Gwa Cinkau. mengikuti perubahan situasi dan perkembangan persilatan, antara Hiat Kiam Bun dengan Kepang memang tak mungkin dapat dipisahkan lagi, bagus kalau begitu, tetapkan dengan sepatah kata ini saja, masalahnya tak bisa ditunda-tunda lagi, ayo segera antarkan aku menjumpai Gijan Chau, Bong Tian Gak segera bangkit, kemudian ujarnya, Tio Pang Cu, harap ikuti deriku kuil Sam Ching Kuan adalah kuil kaum Sam Ching yang terletak di sebelah utara kota Lok Yang. Kuil itu dibangun di kaki bukit, bangunannya megah dan mentereng, tak ubahnya seperti istana. Matahari sudah lama tenggelam, keremangan pun menyelimuti seantro jagad. Dalam suasana seperti ini, tiba-tiba di depan pintu gerbang kuil muncul seorang pemuda berlengan tunggal serta seorang kakek baju hijau berjenggot hitam. Pintu gerbang tertutup rapat, suasana dalam gedung pun sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun. Sambil mengepal tinju tangan kirinya, pemuda berlengan tunggal itu mengetuk pintu gerbang tiga kali. Mendadak pintu gerbang dibuka orang, empat orang tosu berbaju kuning segera muncul, sebilah pedang tersoreng di punggung masing-masing, sementara orang yang berjalan paling depan segera menyapu pandang sekejap wajah kedua orang tamunya dengan sinar metu, tajam. Si cu berdua hendak mencari siapa tegurnya. Pemuda berlengan tunggal tersenyum, aku si bong bernama Tian Gak, ingin berjumpa koan cu kalian, sekilas perubahan aneh tampak menghiasi wajah tosu berbaju kuning itu. Dengan cepat ia mengalihkan sorot matanya dan mengamati sekujur badan pemuda itu dari atas sampai ke bawah. Kemudian baru berkata dengan dingin, jadi kau adalah ketua hiat kiam bun Jianciat Suseng, ya, memang aku, bong Tian Gak tersenyum. Tiba-tiba tosu berbaju kuning itu menarik muka dan menegur dengan serius, tolong tanya, sesungguhnya dalam hiat kiam bun berapa orang Jianciat Suseng. Pertanyaan ini segera menyentak hati bong Tian Gak. Cepat ia menegur, Totiang, tolong tanya apa maksudmu setelah tertawa dingin, sahut tosu berbaju kuning itu, terus terang aku beritahukan kepadamu, setengah jam berselang telah datang Jianciat Suseng yang berkunjung dalam kuil kami, berubah hebat paras muka bong Tian Gak. Paras muka Tio Tian Seng yang berada di sampingnya turut berubah, sekali berkelebat ia sudah menerobos masuk ke dalam. Ternyata reaksi ketiga orang tosu lain yang berjaga-jaga di sisi pintu cukup cepat, serentak mereka melolos pedang masing-masing, kemudian di antara kilatan cahaya tajam, tiga bilah pedang berkelebat menghadang jalan pergi Tio Tian Seng. Agaknya bong Tian Gak sendiri pun sudah merasakan keadaan gawat dan seriusnya peristiwa ini, mendadak ia mengayung telapak tangannya melancarkan pukulan ke arah dada tosu berbaju kuning itu. Sesungguhnya tosu berbaju kuning itu telah bersiap menghadapi serangan, ia tak mengira serangan busuh ternyata begitu cepat bagaikan sambaran kilat. Tahu-tahu dadanya terasa sakit dan napasnya menjadi sesat, tak sempat lagi mengeluh, peredaran darahnya telah tersumbat dan ia pun roboh tak sadarkan diri. Tiga orang tosu yang mencoba menghadang jalan pergi Tio Tian Seng juga telah dirobohkan semua dengan jalan darah tertotok. Bong laute, apakah Gijian Chau berada di dalam kuil ini? Tanya Tio Tian Seng dengan suara dalam. Benar, dia berada di ruang peracikan obat, Sekarang sudah ada musuh yang menyaru sebagai dirimu memasuki kuil, bisa jadi hendak mencelakai jiwa Gijian Chau. Belum selesai ia berkata, dari arah kuil tiba-tiba berkumandang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu, suaranya keras dan nyaring memenuhi seluruh bukit dan menggetarkan angkasa. Berbareng dari balik gedung utama yang megah serintak menyerbu puluhan tosu berpedang yang segera menuju ke arah pintu gerbang. Bong Tian Gak mengerti, perkembangan saat ini telah berubah gawat, kecuali dia masuk ke dalam kuil dan menjumpai Sam Ching Kuan Chu untuk menerangkan duduk permasalahan yang sebenarnya, kalau tidak, pertumpahan darah tentu akan berlangsung di situ. Demi keselamatan Gijian Chau, Bong Tian Gak merasa tak mampu lagi menghindarkan diri dari bentrokan dengan orang-orang Sam Ching Kuan. Tio Pang Chu dengan suara dalam ia berseru, kita serbu ke dalam, tapi kemohon kau jangan melukai jiwa mereka. Bong Tian Gak segera melompat ke muka dan menyongsong kedatangan kawanan tosu itu. Puluhan orang tosu berbaju kuning itu seperti daun kering yang terhembus angin kencang, begitu termakan pukulan Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak, segera berjatuhan ke lantai dan roboh tak sadarkan diri. Sementara itu Tio Tian Seng telah melompat ke atas atap rumah, lalu dengan kecepatan luar biasa meluncur ke arah gedung halaman kedua. Dalam pada itu suara genta telah berkumandang di seluruh kuil, bayangan orang berkelebat, kembali muncul serombongan tosu yang bersenjata lengkap dari balik gedung. Bong Tian Gak langsung meluncur masuk ke dalam gedung utama, kemudian dengan suara keras teriaknya, Tio Tian sekalian, harap dengarkan baik-baik. Aku adalah Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak, ketua hiat kiam bun. Aku datang untuk berjumpa dengan koancu kalian, harap kalian jangan menghalangi jalanku, bawalah aku menjumpai ketua kalian secepatnya. Namun kawanan tosu itu sama sekali tidak menggubris, diiringi hentakan keras, serem tak mereka menyerbu ke arah Bong Tian Gak sambil mengayunkan senjata. Dalam keadaan begini, terpaksa Bong Tian Gak harus memutar lengan tunggalnya, di mana angin pukulannya menyambar, kawanan losu itu satu demi satu segera roboh bergulingan. Soal tenaga dalam, kemampuan Bong Tian Gak sudah mencapai puncak kesempurnaan, berat ringannya serangan bisa dilancarkan sekehendak hati. Oleh sebab itu meski kawanan tosu itu terguling terkena serangan, mereka hanya roboh dengan jalan darah tertotok, sama sekali tak mempengaruhi keselamatan jiwa mereka. Bong Tian Gak bergerak secepat hembusan angin, makin bertarung makin mendesak ke depan, dalam waktu singkat ia sudah memasuki halaman kelima. Halaman kelima adalah lapangan tempat berkumpul dalam kuil Sam Ching Kuan. Tatkala Bong Tian Gak menyerbu masuk ke dalam lapangan itu, dengan cepat pemuda itu dibikin tertegur dan berdiri termangu-mangu. Ternyata empat penjuru sekeliling tanah lapang itu sudah dipenuhi tosu baju kuning dengan senjata terhunus, jumlah mereka mencapai tiga ratusan orang. Tio Tian Seng sedang terkepung, waktu itu ia sudah menghunus sebilah pedang yang penuh berlepotan darah, sedang di sekeliling arna terlihat ada tujuh kutungan lengan berceceran, darah telah membuat tanah lapang itu menjadi merah. Dari sorot metu ke tujuh tosu yang cacat lengannya, tampaknya mereka memiliki kepandaian silat sangat tinggi, namun sekarang mereka duduk bersila di atas tanah dengan wajah diliputi perasaan sedih, gusar dan penuh penderitaan. Bong Tian Gak segera menerjang ke sisi Tio Tian Seng, kemudian setelah menghela napas sedih, katanya, Tio Pangcu, seranganmu kelewat berat aku tidak menyangka dalam kuil Sam Ching Kuan terdapat tujuh orang jago pedang yang amat liai, hampir saja aku menderita kalah oleh kepungan barisan pedang Jit Sing Kiam Tin mereka, sahut Tio Tian Seng dingin. Baru saja selesai berkata, dari balik rombongan di sebelah timur sana tiba-tiba berjalan keluar Sam Ching Tosu yang membawa hutim ke butan. Di sisi kiri dan kanannya mengikut empat Tosu kecil yang masing-masing membawa dua bilah pedang pendek. Tosu itu berjalan dengan sangat lambat, selangkah demi selangkah berjalan ke tengah arna. Malam sudah menjelang tiba, kegelapan mencekam seluruh jagat, Bong Tian Gak baru bisa melihat jelas paras muka Tosu itu setelah berhadapan. Tosu ini berjenggot hitam sepanjang dada, rambutnya digulung dengan tusuk konde, sementara sepasang matanya memancarkan sinar tajam bagaikan bintang timur. Terutama sikap si Tosu yang begitu anggun dan berwibawa, membuat setiap orang yang bertemu dengannya segera akan muncul perasaan kagum dan hormat. Setelah Bong Tian Gak melihat Tosu tadi, segera dia menjura seraya berkata, Aku Bong Tian Gak, tampaknya saudara adalah Sam Ching Kuan Ju, sementara itu Tosu berbaju kuning itu sudah menghentikan langkahnya, tatkala sinar matanya dialihkan dari wajah Bong Tian Gak ke wajah Tio Tian Seng, tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat. Paras muka Tio Tian Seng sendiri pun agak berubah melihat wajah Tosu itu, segera katanya, sungguh tak ku sangka patiam hui hiang, delapan pedang salju beterbangan, Tan Sam Ching yang telah lenyap dari dunia persilatan sejak 40 tahun berselang, ternyata sudah menetap dalam kuil Sam Ching Kuan di kota Lok yang ini, mendengar nama patiam hui hiang Tan Sam Ching, hati Bong Tian Gak bergetar, diam-diam ia berpikir, Tan Sam Ching? Bukankah dia adalah jago pedang Bu Tong Pei yang amat termasyur namanya pada 40 tahun berselang konon kesempurnaan ilmu pedang yang dimiliki orang ini luar biasa sekali sehingga disebut sebagai orang kedua. Tertangguh dalam Bu Tong Pei setelah Tia Sam Hong, Tosu pendiri Bu Tong Pei. 40 tahun lalu dalam bulim terdapat empat orang paling termasyur. Mereka adalah Ku Lo Sin Cheng, Oh Cheong Hu, Tio Tian Seng dan Tan Sam Ching. Tosu berbaju kuning itu segera mengebas hutimnya beberapa kali, kemudian sambil tertawa ringan katanya, Sebenarnya aku sedang ragu dan curiga, jagoan dari manakah yang mampu melukai ketujuh muridku, tidak aku sangka orang itu adalah Tio Tian Seng, tiba-tiba suaranya menjadi berat, sambungnya, suatu serangan van bagus, serangan yang bagus sekali, nyatanya pedang Tio Tian Seng masih kejam, buas dan tak mengenal ampun, Tan Sam Ching, ujar Tio Tian Seng dingin, seandainya kita harus melangsungkan pertarungan, bisa jadi kita harus bertarung selama tiga hari tiga malam sebelum bisa ditentukan siapa lebih unggul di antara kita, paras muka Tan Sam Ching berubah amat serius, pelan-pelan ia berseru, kiem tog. Siapkan pertarungan serentak keempat Tosu yang berdiri di kiri kanan Tan Sam Ching melolos pedang pendek, begitu pedang dilolos dari sarungnya, delapan jalur sinar pedang yang tajam bagai lapisan kabut segera menyelimuti angkasa. Melihat itu, seru Bong Tian Gak, harap jangan bertarung, Tan Sam Ching memandang Bong Tian Gak sekejap, lalu tegurnya, siapa kau aku bernama Bong Tian Gak, ketua hiat Kiam Bun. Berhubung Gijan Chow dan Keng Ting Sutai dari perguruan kami pernah berpesan kepadaku, bahwa mereka meminjam tempat dalam kuil kalian untuk membuat obat, maka aku datang kemari untuk meninjau mereka. Berubah hebat para Stran Sam Ching, segera tegurnya, dengan care apakah kau bisa membuktikan kau adalah Jian Chiat Su Seng Tan Kuan Ju, dengan cepat Bong Tian Gak berseru, sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Apakah ada musuh yang telah mencatut namaku untuk mengunjungi kuil ini sebelum kita bicara lebih jauh? Alangkah baiknya bila kau bisa membuktikan dulu identitasmu. Bila kau tak mampu, berarti kau adalah manusia Jahanam yang menyaru sebagai Jian Chiat Su Seng, apa yang Kuan Ju inginkan Keng Ting Sutai pernah menjelaskan wajah dan identitas Jian Chiat Su Seng kepadaku, tapi yang paling penting adalah terdapatnya benda kepercayaan hiat Kiam Bun yakni pek hiat Kiam, berubah paras muka Bong Tian Gak. Ia segera bertanya, apakah sudah ada orang datang kemari dengan membawa pedang pek hiat Kiam bukan cuma membawa pek hiat Kiam saja, bahkan ia mempunyai raut muka dan ciri yang sama dengan dirimu, sekarang orang itu berada di mana sudah pergi menjumpai Keng Ting Sutai, aduh celaka, seru Bong Tian Gak dengan gelisah. Tolong tanya Keng Ting Sutai berada di mana sekarang? Bagaimana kalau sekarang juga Kuan Ju mengajakku pergi menjumpainya, boleh saja, asalkah sudah membuktikan kau lah Jian Chiat Su Seng yang sesungguhnya, setelah bertemu Keng Ting Sutai nanti, siapa yang asli dan yang palsu akan segera diketahui, Tan Sam Ching tertawa dingin. Aku telah mendapat pesan wanti-wanti dari Keng Ting Sutai bahwa pembuatan obat oleh si Tabib Sakti mempengaruhi keselamatan iwa banyak orang. Kejadian ini amat penting dan tak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun, tentu saja aku tak berani mengambil resiko, Bong Tian Gak menjadi gelisah sehingga mendepak-depakan kaki berulang kali, serunya, kini musuh tangguh telah memasuki tempat pembuatan obat, bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung lerus, mungkin suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan bakal terjadi. Tan Ke An Chu, bila kau menganggap masalah pembuatan obat oleh Gijian Chau adalah masalah besar, kau harus bertindak secepatnya, Tio Tian Seng turut menimbrung pula, pokoknya jika Gijian Chau sampai mengalami suatu musibah, jangan harap kau Tan Seng Ching bisa berdiam terus di tempat ini, Pat Kiam Hui Hiyang Tan Seng Ching tertawa dingin, katanya, kau lelah melukai tujuh orang muridku, hari ini kau pun jangan harap bisa meninggalkan kuil Seng Ching Kuan dalam keadaan aman dan selamat. Di antara sekian orang, Bong Tian Gak yang merasa paling gelisah, cepat ia berseru lagi dengan lantang, dendam permusuhan Lo Chiang Pua berdua lebih baik disinkirkan lebih dulu, hal terpenting yang harus segera kita atasi sekarang adalah menghalangi usaha kaum laknat untuk mencelakai Gijian Chau, Tan Seng Ching memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian ujarnya, tempat di mana si tabib sakti Gijian Chau mengolah obat adalah gua yang amat rahasia letaknya, orang biasa tak mungkin bisa masuk ke dalam secara mudah, apalagi di luar gua pun dijaga oleh banyak jago lihai. Bila aku ajak kalian memasuki gua rahasia itu, tak bisa ku bayangkan bagaimana akibatnya, kalau begitu kau tak akan mengajak kami bertemu Gijian Chau tegur Tio Tian Seng dengan suara dingin. Tan Seng Ching tertawa dingin pula. Aku akan mengajak kalian berjumpa dulu dengan Kenting Sutai, hanya dia yang dapat membuktikan keaslian kalian, harap Tan Kuan Chu segera mengajak kami menjumpainya, seru Bong Tian Gak gelisah. Ayo ikut aku seru Tan Seng Ching kemudian sambil mengebas hutim yang berada di tangan kirinya. Ia membalik badan, lalu berjalan menuju ke arah timur. Keempat Tosu kecil yang mendampinginya, dengan delapan bilah pedang masih terhunus segera mengikut di sekitar Tan Seng Ching dengan kewaspadaan tinggi. Setiap langkah kaki keempat Tosu kecil itu selalu berirama dan menjaga jarak mereka dengan Tan Seng Ching, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, biarpun lima orang berjalan bersama-sama, namun langkahnya bagaikan langkah satu orang. Bong Tian Gak dan Tu Tian Seng mengikut di belakangnya, melihat kera keempat Tosu kecil dan Tan Seng Ching berjalan, mereka dibuat terkejut, segera pikirnya, dari kera mereka berjalan, tampaknya kepandaian silat yang dimiliki keempat Tosu kecil ini sudah mencapai puncak kesempurnaan, terutama dari langkah mereka yang seirama dengan Tan Seng Ching, sudah jelas keempat Tosu kecil ini akan menjadi pembantu utama Tan Seng Ching. Bila melancarkan serangan nanti, Sam Ching Kuan adalah kompleks kuil yang amat luas, gedungnya dibangun searah dengan tanah perbukitan. Ketujuh orang itu menembus tiga gedung lagi sebelum akhirnya tiba pada gedung kesembilan. Sepanjang perjalanan Bong Tian Gak tiada hentinya mengawasi sekeliling tempat itu, tak ada bayangan manusia, agaknya segenap Tosu dalam kuil itu telah dihimpun seluruhnya ke tanah lapang di depan gedung kelima. Gedung yang kesembilan ini berbeda corak dengan delapan gedung lainnya. Dari kejauhan gedung itu hanya dinding melulu seputarnya tidak terdapat gedung tambahan ataupun pintu keluar, mirip sebuah gedung manunggal yang berdiri sendiri. Tan Seng Ching serta keempat Tosu kecil menuju ke gedung itu, tak tahan Bong Tian Gak bertanya, Tan Kuan Chu, apakah Keng Ting Sutai sekalian berada di dalam gedung itu? Benar, Tan Seng Ching mengangguk, mereka memang berada dalam gedung ini, sembari berkata, ketujuh orang itu menelusuri undak-undakan batu dan naik ke atas. Setibanya pada undak-undakan terakhir, Bong Tian Gak berdua baru dapat melihat gedung itu ternyata kosong. Sebelum Bong Tian Gak mengajukan pertanyaan, Tan Seng Ching telah menjelaskan lebih dahulu, di dalam gedung terdapat gua besar yang tembus ruang bawah tanah, gua itu terbagi menjadi sembilan buah lorong yang saling bersilangan dalam perut bumi. Bila seseorang yang tidak mengenal jalan masuk ke situ, mereka akan memasuki sebuah barisan yang membingungkan dan jangan harap dapat keluar lagi dengan selamat. Tiba-tiba Tio Tian Seng berseru, tunggu dulu, jangan masuk, ada apa tanya Tan Seng Ching seraya berpaling. Mengapa tak kulihat seorang pun dalam ruangan Tan Seng Ching tertawa dingin? Sebelumnya kita telah melewati daerah terlarang, bagaimana mungkin bisa bertemu orang Tan Seng Ching? Kami akan menunggu di sini sampai kau mengajak Ken Tim Sutai keluar serta membuktikan kebenaran identitas kami. Sebelum kami memasuki gedung rahasia dengan barisanmu itu, Tio Pang Chu, kata Tan Seng Ching sambil tertawa dingin, Bila kau takut masuk, lebih baik menunggu di luar saja atau kau memang takut tak bisa keluar lagi dalam keadaan selama Tio Tian Seng segera tertawa. Aku berani membunuh ketujuh orang muridmu, berarti aku tak takut menghadapi balas dendamu. Empat puluh tahun berselang, meskipun Tio Tian Seng adalah seorang raja iblis pembunuh manusia yang ditakuti orang, namun Tan Seng Ching masih berani menantangmu bertarung secara belak-belakan, tapi kenyataan tempoh hari kau menghindari tantanganku untuk berdual, jengek Tio Tian Seng sambil tertawa dingin. Sepuluh tahun sudah cukup merubah segalanya, siapa tahu justru kaulah yang akan menghindari tantanganku pada hari ini, kalau begitu, tunggu saja nanti Tan Seng Ching segera memimpin keempat tosu kecil melanjutkan perjalanan memasuki gedung. Di ujung gedung terdapat dinding bukit yang rata bagaikan cermin, tiba-tiba Tan Seng Ching menarik sebuah gelang besi tempat kebor yang terdapat di dinding. Diiringi suara keras, dinding batu yang datar itu mendadak bergeser ke samping dan terbukalah sebuah pintu rahasia. Dengan langkah cepat Tan Seng Ching dan keempat tosu kecil melangkah masuk. Menyusul kemudian terdengar lagi suara gemuruh yang sangat keras, dinding batu yang bergeser tadi kini sudah menutup kembali. Siapapun tak menyangka kalau di atas dinding batu yang licin bagaikan cermin itu sesungguhnya terdapat sebuah pintu rahasia. Menyaksikan hal itu, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, katanya, bila si tabib sakti memang mengolah obat di tempat ini, maka tempat ini memang sebuah tempat yang sangat aman. Belum selesai, ia berkata, tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh pintu terbuka lagi dan Tan Seng Ching melompat keluar dari pintu rahasia dengan wajah tegang. Tergetar perasaan Bong Tian Gak, cepat ia menyongsong sambil menegur, Tan Lo Chiam Pua, apa yang telah terjadi celaka, telah terjadi peristiwa besar, serutan Seng Ching dengan wajah kaget bercampur gugup. Murid-murid kami yang bertugas melakukan penjagaan di dalam sana telah mati dibunuh orang, mendengar itu, Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng serentak menyelingap masuk ke dalam pintu rahasia. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan, di sana terdapat pula perabot rumah tangga, belasan orang tosu berbaju kuning tampak keroboh bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan mengenaskan. Di ujung dinding batu terdapat sembilan buah lorong gua, saat itu keempat tosu kecil tadi dengan pedang terhunus berjaga di depan mulut gua, sikap mereka amat serius seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Bong Tian Gak dapat merasakan betapa gawatnya situasi waktu itu, maka kepada Tan Seng Ching yang ikut masuk ke dalam ruangan, ia bertanya, Tan Kuan Chu, si tabib sakti berada di mana tempat di mana Gijian Chau mengolah obat terletak dalam sebuah ruang rahasia di tengah kesembilan lorong itu, Kenting Su Tai bersama beberapa orang jago lihai hiat kiambun bersama-sama menjaga di situ, dalam pada itu Tio Tian Seng telah memeriksa setiap mayat yang tergeletak di tempat itu, wajahnya nampak serius, ia berdiri termangu sambil memutar rotak memikirkan kejadian yang sedang dihadapinya. Tio Pang Chu, apa yang menyebabkan kematian orang-orang itu tanya Bong Tian Gak kemudian dengan suara nyaring. Sebelum Tio Tian Seng sempat menjawab, Tan Seng Ching telah menjelaskan lebih dulu, mereka tewas oleh pukulan tenaga dalam yang hebat dan sempurna, setiap serangan tepat mengenai isi perut, Tio Tian Seng seperti teringat akan sesuatu, ia segera berseru tertahan, lalu membungkukan badan dan merobek pakaian bagian dada sesosok mayat. Dengan cepat, ia menjerit kaget, ah, Hek Muong dengan cepat Bong Tian Gak dan Tan Seng Ching memburu ke sana, ternyata di atas dada tosu itu terdapat sebuah cap tengkorak berwarna hitam. Apakah lambang tengkorak hitam ini merupakan lambang Hek Muong tanya Bong Tian Gak keheranan. Sewaktu Tan Seng Ching mendengar kata Hek Muong, dengan cepat ia menghampiri sesosok mayat yang lain serta merobek pakaian di bagian dada mereka. Ternyata di dada mayat-mayat itu terdapat lambang tengkorak hitam. Paras muka Tio Tian Seng berubah menjadi tak sedap dipandang, pelan-pelan ia berkata, tak salah lagi, pembunuhnya adalah Hek Muong, sebab setiap korban yang dibunuh Hek Muong, di dadanya selalu terdapat lambang tengkorak hitam, setelah berhenti sejenak, kepada Tan Seng Ching ia bertanya, hidung kebau, menurut pendapatmu sudah berapa lama mereka dibunuh Ai, kurang lebih satu jam berselang, kata Tan Seng Ching sambil menghela nafas sedih. Tio Tian Seng menggeleng kepala berulang kali. Tak mungkin begitu lama, lantas menurut pendapatmu mereka sudah tewas berapa lama? Paling lama setengah jam berselang, paling cepat seperempat jam yang lalu, pembunuhnya mungkin masih belum meninggalkan tempat ini, seru Bong Tian Gak kemudian. Benar, Tio Tian Seng mengangguk. Jelas orang itu belum meninggalkan gua ini, bisa jadi si pembunuh masih berada dalam lorong gua, atau mungkin juga sedang mencelakai jiwa kengting sutai dan tabib sakti, Bong Tian Gak segera berkelebat ke depan dan menyerbu ke dalam lorong gua. Bong Laut, jangan masuk dulu cepat. Tio Tian Seng berteriak. Bong Tian gak berhenti seraya berpaling. Tio Pang Chu, bila kita tak segera menghalangi pembunuh itu, akibatnya sukar dibayangkan, pembunuh itu mempunyai kepandaian silat luar biasa, lagi pula bersembunyi di dalam gua. Jika Bong Laut termasuk ke dalam secara sembrono, miscaya keselamatan jiwamu akan terancam, betul kata Tan Sam Ching pula. Harap Bong Si Chu jangan masuk dulu, dalam gua ini hanya terdapat sebuah pintu masuk, bila pembunuh itu belum pergi dari sini, ia tidak mungkin muncul di tempat ini. Tio Tian Seng segera menengok sekejap ke arah Tan Sam Ching, lalu serunya, Hi, hidung kebau, sekarang kau baru percaya kalau dia adalah ketua Hiat Kiam bun? Tan Sam Ching menghela napas panjang. Ai, si pendatang itu bukan hanya membawa tanda kepercayaan ketua Hiat Kiam bun yakni Pek Hiat Kiam, dia pun cacat lengan kiri dan pinjang kaki kanannya, usia hampir sebaya, kira bagaimana pincah bisa membedakan kepalsuan dirinya apakah dia datang seorang diri? tanya Tio Tian Seng lagi dengan kening berkerut. Masih ada dua orang lagi, seorang gadis berusia 20 tahun dan seorang kakek, sudah kau lihat jelas paras kakek itu Tan Sam Ching segera berseru tertahan, ah, sudah kulihat, tapi sama sekali tiada gambaran dalam benaku, dengan ketajaman matel, Tan Ke Anju, masa kau begitu cepat melupakan ciri wajahnya sungguh aneh? Tan Sam Ching menggeleng kepala. Padahal bila seseorang pernah berjumpa denganku, maka 10 tahun lagi pun aku masih dapat mengingatnya, tapi sekarang aku sama sekali tak punya kesan apapun tentang dirinya, pada saat itulah dengan wajah kering dan serius, Tio Tian Seng bertanya lagi, hei, hidung kebau, sungguhkah kau tak bisa mengingat muka kakek itu Tan Sam Ching menjeleng kepala berulang kali? aneh, betul-betul sangat aneh, rasanya orang itu menggerakkan tubuhnya tiada henti waktu itu, sehingga paras mukanya tak dapat terlihat dengan jelas, kalau begitu bisa jadi kakek itu adalah Hek Moong, ucap Tio Tian Seng kemudian dengan wajah serius. Hek Moong? Rasanya Pint So juga pernah mendengar nama itu, kapan kau mendengar nama itu? Mendengarnya dari siapa 10 tahun lalu, Oh Cheong Hu pernah menyinggung nama itu, dia pun menjelaskan kemistriusan orang itu dan perbuatannya yang sadis dan keji, Tio Tian Seng menghela nafas sedih. Ai, sayang sekali Oh Cheong Hu telah tewas, kalau tidak, dialah yang paling jelas mengetahui asal-lusul Hek Moong. Tan Sam Ching, apakah Oh Cheong Hu mengatakan kepadamu siapakah Hek Moong yang sebenarnya sama sekali tidak? Bong Tian gak menimbrung dengan suara dalam, seandainya Hek Moong dan sekalian pembunuh benar-benar masih berada dalam gua ini, menunggu kedatangan mereka di tempat ini rasanya bukan care, terbaik, entah Hek Moong itu. Seorang berkepala tiga berlengan enam atau bukan. Bila Tio Pangcu dan Koancu bersedia membantu, Bu Ampoyakin masih dapat menghadapi manusia laknat itu, Tio Tian Seng segera mengangguk. Betul, dengan kekuatan kita bertiga, sekalipun ada dua orang Hek Moong yang tangguh pun jangan harap bisa unjuk gigi, yang ku kuatirkan sekarang adalah Tan Koancu, belum sempat ia mengutarakan kata-kata berikutnya, Tan Sam Ching sudah mendengus dingin sembelari menukas, Hek Moong telah membunuh belasan anggota kami, kau anggap pintu akan melepaskan begitu saja tapi aku juga telah melukai ketujuh orang muridmu, sambung Tio Tian Seng. Tan Sam Ching segera tertawa dingin, dendam sakit hati ini pasti akan ku tuntut balas, aku tahu Tio Tian Seng tentu mengetahui hal ini dengan jelas, yang ku kuatirkan kasih hidung kerbau akan memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk membalas dendam. Bila hal itu sampai terjadi, hari ini aku benar-benar akan keok di tempat ini, aku pasti akan membunuh Hek Moong lebih dahulu sebelum mencari balas kepadamu, serutan Sam Ching sambil tertawa dingin. Mendengar pembicaraan yang berlangsung antara kedua orang itu, Bong Tian gak terkesiap, segera pikirnya, tampaknya Tosutua ini seorang licik yang banyak akan muslihatnya, jelas dia bukan dari golongan lurus, berpikir sampai di sini, tiba-tiba Bong Tian gak melompat ke depan dan menerobos masuk ke dalam gua nomor lima yang tepat berada di tengah. Bong Laut, tunggu dulu lekas Tio Tian Seng berseru dengan gelisah. Tanpa berpaling, Bong Tian gak menyahut lantang, harap Tio Pangcu berjaga-jaga di luar saja, jangan biarkan pembunuh itu melarikan diri, masalah dalam lorong biarku hadapi seorang diri selesai berkata, Bong Tian gak telah kabur ke dalam gua. Suasana di dalam lorong gua gelap gulita sehingga sukar untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Ketika Bong Tian gak sudah masuk dan belum jauh, dihadapannya sudah terbentur dinding batu, ternyata lorong itu berakhir sampai di situ, sedangkan di sisi kiri kanannya masing-masing terdapat lorong cabang yang entah berhubungan dengan mana, sedangkan bagian tengah adalah dinding batu. Waktu itu Bong Tian gak sangat menguatirkan jiwa kengtim butai dan si tabib sakti, buru-buru dia berbelok menuju ke arah lorong gua sebelah kanan. Berjalan tak jauh pula, gua tadi terbagi lagi menjadi tiga cabang, kali ini Bong Tian gak dibuat termangu, tapi kemudian dia memilih meneruskan perjalanannya dengan menempuh gua sebelah tengah. Kembali ia menempuh perjalanan, lorong pun terpecah lagi menjadi empat cabang, ia memilih sebuah lorong di antaranya. Lorong bawah tanah yang gelap dan menyeramkan menimbulkan perasaan ngeri bagi siapapun, gua itu entah berapa dalamnya dan masih terdapat berapa banyak cabang lagi. Setelah menempuh perjalanan sekian lama, Bong Tian gak merasa dirinya tersesat. Setiap kali mencapai persimpangan jalan, terpaksa ia mesti memilih satu di antaranya untuk melanjutkan, tapi lelah ditempuh dan menyelusuri sekian waktu, dia merasa balik ke pinisi semula. Hal itu segera menimbulkan perasaan menyesal di hati kecilnya, ia tei sesat. Kemana kah dia harus pergi mencari kengting sutai serta situlah sakti gijian caung? Mendadak Bong Tian gak seperti menangkap suara langkah yang sangat lirih, suara itu datang menuju ke arahnya. Bong Tian gak pura-pura tidak merasakan hal itu, dia masih melanjutkan langkahnya setindak demi setindak ke arah depan. Siapa sangka suara langkah itu mengintilnya dan tiba-tiba lenyap begitu saja. Bong Tian gak dibuat tertegun dan segera menghentikan langkah lemhari berpalinglah menangkap sesosok bayangan orang berbaju hitam yang kecil ramping telah berdiri di belakang tubuhnya. Lorong bawah tanah yang gelap gulita sudah barang tentu tak memungkinkan baginya untuk melihat rot wajah lawan secara jelas, tapi sorot mece lawan justru seperti dua titik cahaya bintang yang sedang mengawasi dirinya tanpa berkedip. Siapa kau Bong Tian gak menegur? Orang berbaju hitam itu tidak menjawab, tapi Bong Tian gak dapat merasakan segulung angin pukulan berhawa dingin menyergap dirinya secara diam-diam. Bong Tian gak segera membentak, telapak tangan kirinya diayun ke muka sekuat tenaga, sementara tubuhnya mengikuti gerak serangan itu bergeser ke samping. Terasa ada senjata rahasia yang terbang melalui sisi tubuhnya tanpa menimbulkan sedikit suara pun, senjata rahasia itu akhirnya menerjang dinding gua hingga permukaan di dinding berguguran ke tanah. Dengan terkejut Bong Tian gak lantas berpikir, sungguh berbahaya. Serangan senjata lawan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Coba kalau aku tidak menggeser ke samping, bukankah senjata rahasia itu akan bersarang di tubuhku secara telap ketika ia mencoba mendongakan kepala, orang berbaju hitam itu nampaknya sudah berubah posisi. Sekali lagi Bong Tian gak mementak, siapa kau? Bila tak mau bersuara, jangan salahkan bila aku berbuat kurang ajar kepadamu. Orang berbaju hitam itu masih juga belum bersuara, Bong Tian gak mengerahkan tenaga dalam secara diam-diam, kemudian dengan cepat melepaskan sebuah pukulan yang amat dasyat ke depan. Serangan itu dilepaskan dengan hebat, tak kalah angin serangan menuru, sesungguhnya kekuatan serangan sendiri telah mencapai setengah tombak kehadapan musuh, pada hakikatnya sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk menghindar. Namun orang itu memang terhitung jago silat berilmu tinggi, di saat angin serangan mulai menderu bagaya mukan angin puyuh, tahu-tahu orang itu telah bergeser. Bong Tian gak baru tahu, bisa jadi orang ini adalah salah satu di antara ketiga pembunuh yang dimaksud Tan Sam Ching tadi, karenanya dia menggerakkan tubuh dan mendesak maju secara garang. Lengan tunggalnya kembali diayun, telapak tangan yang tajam bagaikan babatan matu golok langsung diayunkan menghantam dada musuh. Kecepatan serangan Bong Tian gak sudah merajai perselatan dan jarang sekali ada musuh yang mampu lolos. Kenyataan biarpun kecepatan serangan Bong Tian gak sangat mengagumkan, ancaman itu cuma mengenai tempat kosong. Orang itu segera berkelebat, kali ini tangannya yang halus mulus seakan-akan menggenggam benda yang secara langsung dihujamkan ke arah dadanya. Bong Tian gak amat terperanjat, serangan musuh sangat aneh dan hebat, rasanya mustahil untuk membendung ancaman itu. Bong Tian gak berseru tertahan, dadanya seperti dicap hingga roboh terjengkang ke belakang. Tapi bersamaan pula Bong Tian gak mengayunkan kaki kanan melepaskan sebuah tendangan kilat ke depan, jeritan kaget segera berkemandang, tubuh orang berbaju hitam yang kecil mungil itu seketika tertendang oleh Bong Tian gak hingga mencelat ke belakang sana. Begitu tubuhnya menumbuk dinding batu, segera roboh ke tanah. Dengan gerakan yang sangat cepat Bong Tian gak melejit dan menerjang ke arah orang itu. Telapak tangan tunggalnya diputar dan mencengkeram uratna di lengan kiri lawan. Dalam anggapan Bong Tian gak, orang itu terkena tendangannya hingga roboh terjengkang, berarti serangan yang dilancarkan olehnya malah pasti berhasil mebekuk musuh. Siapa tahu pada saat itulah, kakinya yang kecil mendadak diayun ke muka dan menghantam tubuh Bong Tian gak hingga jatuh terjerembap ke sisi kanan. Orang itu menghunus pisau belati yang bersinar tajam, kemudian sambil melejit dari atas tanah menyergap Bong Tian gak. Seketika timbul hawa membunuh Bong Tian gak, sebenarnya semua serangan yang dilancarkan cukup hati-hati, sebab diketahuinya lawan adalah seorang wanita, dia enggan melancarkan serangan ganas untuk menyakiti musuhnya itu. Tapi setelah mengetahui betapa sukarnya menaklukan lawan, mau tak mau dia mesti mempersiapkan serangan yang jauh lebih ganas dan buas, sebab ia tahu, bila tidak, hal itu tak mungkin akan berhasil. Sambil mendengus dingin Bong Tian gak mengayung telapak tangannya dan secara beruntun melancarkan tiga serangan berantai. Semua ancaman dilancarkan tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tapi justru serangan itu merupakan ancaman yang dasyat dan mengerikan. Perempuan berbaju hitam menjerit kesakitan, tubuhnya mundur sempoyongan kemudian membalikan badan dan melarikan diri ke arah lorong gua. Kau anggap masih bisa melolos diri jengit Bong Tian gak dengan suara dingin. Dengan cepat ia melompat ke depan dan melakukan pengejaran secara ketat. Tapi hanya selisih satu langkah saja, perempuan berbaju hitam itu sudah menyelingap kebalik sebuah cabang lorong gua yang gelap dan menyembunyikan diri di balik kegelapan sana. Tak terlukiskan rasa dongkol Bong Tian gak menghadapi itu. Sambil mengebrak tanah, dia mengumpati ada hentinya, pelacur busuk, akan kulihat kau bisa kabur sampai di mana lorong demi lorong segera diperiksa dan digeledahnya secara seksama dan teliti. Namun bukan saja ia tak berhasil mengejar gadis berbaju hitam itu, ia pun gagal menemukan lorong menuju keluar, pemuda itu tersesat dalam lorong rahasia yang membingungkan itu. Sudah hampir satu jam ia menelusuri lorong bawah tanah, rasanya kaki sudah lindu dan kaku, akhirnya setelah menghela nafas panjang ia duduk di atas tanah. Sekarang baru timbul perasaan gugup bercampur ngeri dalam hati pemuda itu. Pikirnya, sekarang aku terkurung di sini, bila tiada orang yang menolong, bukankah aku bakal mati kelaparan dalam lorong sialan ini? Tiba-tiba ia menangkap suara rintihan liri berkumandang dari depan, rintihan itu segera memutus lamunannya. Serta merta anak muda itu memeriksa dan memandang sekeliling tempat itu. Akhirnya ia lihat seseorang sedang duduk bersandar di dinding gua, Bong Tian Gak segera menyilangkan telapak tangannya untuk melindungi dada, lalu selangkah demi selangkah menghampiri. Dugaannya memang tidak meleset, dia adalah seorang perempuan berbaju hitam. Tiba-tiba perempuan berbaju hitam itu memuntahkan darah segar, lalu dengan suara lirih ia berkata, jika kau berani mendekat lagi, segera akan kulontarkan peluru api leng hawe etan, baru saja kata-kata itu selesai diutarakan, Bong Tian Gak sudah mendesak ke muka, kelima jari tangannya bagaikan cakarelang tahu-tahu sudah mencengkeram urat nadinya. Sayang sekali tindakanmu terlampau lambat, ia menjengek sambil tertawa dingin, lagi pula kau pun tidak. Memiliki kekuatan lagi untuk menggerakkan jari-jari tanganmu, memang benar perempuan berbaju hitam itu tidak memiliki kekuatan lagi untuk menggerakkan jari-jari tangannya. Urat nadi adalah alat penggerak peredaran darah, apabila urat nudi dicengkeram, maka segenap kekuatan akan lenyap, apalagi gadis itu memang pada dasarnya telah kehilangan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Siapa kau akhirnya perempuan itu menegur dengan suara gemetar? Bong Tian Gak tertawa dingin. Aku justru ingin bertanya kepadamu, siapa kau aku adalah Sembun Cuhiat Kiyambun, suara perempuan itu masih gemetar. Hektometer, siapa yang mau percaya begitu saja jengek? Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Ku mohon padamu, bersediakah kau melepas cengkeramanmu? Boleh saja, asal kau bersedia juga menjawab pertanyaanku secara terus terang, apa yang hendak kau tanyakan? Cepatlah kau ajukan sesungguhnya berapa banyak anggota komplotanmu yang sudah menyelundup ke dalam lorong bawah tanah ini komplotan. Komplotan apa? Bong Tian Gak kembali tertawa dingin. Komplotan Hek Moong, komplotan yang berniat datang kemari untuk membunuh si Tabib Sakti Gijian Chau, ah perempuan itu berseru tertahan, lalu buru-buru bertanya, siapa kau? Cepat katakan. Aku adalah ketua Hiat Kiyambun, Jan Chiat Suseng Bong Tian Gak. Baru selesai ia berkata, tiba-tiba Bong Tian Gak merasakan datangnya segulung angin pukulan yang mahadasyat menyergap tiba dari arah belakang tanpa menimbulkan suara. Serta merta Bong Tian Gak melepaskan cengkeraman pada urat na di tangan kanan perempuan itu, kemudian dengan cekatan bertelit ke samping untuk menghindarkan diri. Suatu benturan keras segera berkemandang, menyusul jeritan ngeri yang menyayat hati. Ternyata angin pukulan yang amat keras dan dasyat itu persis menghajar tubuh perempuan berbaju hitam itu. Di saat tubuhnya bertelit ke samping tadi, Bong Tian Gak telah mengayunkan pula telapak tangannya dengan kecepatan luar biasa. Kembali menggemas suara ledakan keras yang memekakan telinga, seseorang dengan tertawa licik yang dingin dan menggidikan segera berkelebat dan lenyap di balik kegelapan sana. Bong Tian Gak sama sekali tak menyangka serangannya yang cepat ternyata gagal melukai musuh, dia siap menerjang kembali, namun musuh telah kabur menyelamatkan diri. Untuk beberapa saat lamanya Bong Tian Gak tertegur dan berdiri termangu-mangu, kemudian ia membalikan badan memeriksa keadaan perempuan berbaju hitam itu. Siapa tahu perempuan tadi sudah tergeletak lemas di atas tanah, tergeletak dalam keadaan tak bernyawa. Baru sekarang Bong Tian Gak mengerti, rupanya tujuan serangan orang tadi adalah menghilangkan saksi hidup. Memandang mayat yang tergeletak di hadapannya ini Bong Tian Gak menghelana pasedih, gumamnya tanpa terasa, bila arwahmu bisa tahu, sudah tentu kau tahu siapakah orang yang telah membunuhmu, dia adalah rekanmu sendiri. Bong Tian Gak masih menganggap perempuan berbaju hitam itu adalah rekan He Mo Ong, ia masih ragu dia adalah Sem Hubun Cuhiat Tiambun. Lorong bawah tanah itu kembali dicekam suasana seram, ngeri serta menggidikan. Bong Tian Gak mengerti di dalam lorong bawah tanah itu masih tersembunyi beberapa orang musuh yang setiap saat bisa melancarkan sergapan ke arahnya, oleh sebab itu ia meningkatkan kewaspadaan Nambil pelan-pelan bergerak maju. Mendadak Bong Tian Gak menangkap lagi suara langkah yang bergerak mendekat dari sembilan penjuru yang berbeda. Saat itu Bong Tian Gak sedang berdiri di tengah sembilan buah persimpangan. Dengan wajah serius dan memusatkan perhatian, matanya yang dingin dan tajam mengawasi ke sekeliling tempat itu. Terasa olehnya dari balik sembilan lorong gelap dan mengerikan itu masing-masing berdiri seorang, delapan belas buah sorot metu yang tajam seperti api setan mengawasi wajah Bong Tian Gak tanpa berkedip. Dengan terkejut Bong Tian Gak berpikir, bukankah menurut keterangan Tan Sam Ching dalam lorong bawah tanah ini hanya terdapat liga orang musuh saja? Mengapa sekarang ada begitu banyak? Ia pun mendehem beberapa kali, kemudian menegur, aku adalah ketua hiat Kiam Bun Bong Tian Gak. Apakah sobat bersemilan adalah anggota perguruan di bawah pimpinan Tan Ko An Chu dari kuil Sam Ching Ko An? Dalam hati pemuda itu kembali berpikir, jangan-jangan orang-orang ini dikirim Tan Sam Ching untuk mencari diriku atau mungkin juga sedang mencari si pembunuh keji Hek Moong, baru selesai Bong Tian Gak berbicara, tiba-tiba ia merasakan datangnya sembilan gulungan angin pukulan dasyat yang dilontarkan secara bersama-sama, deru angin tajam yang memekakkan telinga segera menyapuh datang dengan dasyatnya.